Setiap 21 Maret diperingati sebagai Hari Hutan Sedunia. Pada tahun 2024 ini, Hari Hutan Sedunia mengusung tema Forest and Innovation atau Hutan dan Inovasi. Pentingnya, keleserian hutan untuk hidup kita membuat kita harus senantiasa menjaga hutan. Karena selain berfungsi sebagai paru-paru dunia, hutan juga berfungsi sebagai penyedia air. Kerinci memiliki hutan sama nasional Kerinci Sebelah TNKS yang diakui sebagai salah satu paru-paru dunia terbesar. Dengan luas 13.750 km yang mementang di empat provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Di momentum Hari Hutan Sedunia, Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Kerinci Neneng Susanti mehimbau kepada seluruh hafizan masyarakat untuk senantiasa menjaga keleserian hutan. Melihat kondisi hutan saat ini yang sangat memprihatinkan. Menjaga keleserian hutan harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan malah memperparah kerusakan hutan. Kejadian banjir bandang di beberapa desa di Kerinci yang mungkin tidak pernah kita temui sebelumnya. Ini dahsyat, banjir yang dahsyat. Ini menunjukkan bahwa kondisi alam kita, kondisi hutan kita tidak sedang baik-baik saja. Ini merupakan yang kita sebut Common Full Resources atau CPRS. Nah, ini juga salah satu kelemahan dari di saat sumber daya merupakan milik bersama dan masyarakat berlomba ingin mengeksploitasi, bukan sebaliknya ingin menjaga. Lebih lanjut, Neneng Susanti mengatakan bahwa melihat fenomena alam dan bencana yang baru saja terjadi di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh beberapa waktu lalu, yaitu banjir bandang besar terjadi di berbagai wilayah yang membuktikan bahwa kondisi alam dan hutan kita sedang tidak baik-baik saja. Hal ini dikarenakan adanya eksfoliasi hutan secara masif yang dilakukan pihak tertentu, sehingga hutan menjadi rusak. Neneng Susanti menyampaikan harus ada tindakan dan aksi tegas terhadap kerusakan hutan yang terjadi, sehingga masyarakat tidak merugi akan akibat dari kerusakan hutan yang terjadi. Desi Hermila, Pro 1 RRI, melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton!